dari ini sampai situ papa di video kali ini kita akan bincang-bincang bersama ini kita bincang-bincang masalah kerja antara proyek sama pabrik jadi perbedaannya gimana nih kalau masalah gaji jelas beda soalnya pabrik agak beras sedikit nih pasti lebih besar lebih tinggi kita bertanya-tanya tentang masalah pekerjaannya gimana sih apa beratnya nih pengalaman juga nih kita berbincang-bincang tentang pekerjaan di lapangan di lapangan kalau di pabrik aja kerjanya kayak gitu itu lah kali pabrik udah kita ketau semualah itu yang dikerjain kalau di pabrik gimana nih kalau kalau dari saya sih di pabrik itu cuma kegiat dari pagi sampai pulang yang disitu ya menonton itu dua tidak ada apa ya Tidak ada perbedaan lah begitulah pekerjaan Naskar saya mau tanya kalau kita berada gimana nih pengalaman Mas dikerja proyek nih pengalaman saya kerja di proyek Mas ya dari awal-awal kerja itu awal pekerjaan awal pekerjaan itu kita dimulai dari testing Mas di Oh tes dulu sebelum masuk tes 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 tentang tentang pekerjaan pekerjaan kita sebagai posisi di posisi sebagai pekerjaan apa itu contoh contoh apa Jom jangan lupa seperti berge contoh sebagai kita dari bawah dulu berapa ya sebagai kita dari bawah itu dari helper 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 grinder grinder sebagai helper grinder terus sebagai pepiter apa itu pepiter bagian pipa Oh bagian pipa pepiter Iron worker Iron worker itu sama-sama kayak pepiter pekerjaan di atas mungkin Iron worker Iron worker welder hidro paling atas kali paling atas pekerjaan supervisor di atasnya atasnya kita Supervisor atau Supervisor 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 ya dari Germen ya Mas Malik ya bagaimana cara kerjanya itu karena kerja di lapangan itu di proyek itu apakah berat atau gimana tuh mungkin barang ada yang ada yang belum ada yang tahu nih jadi nggak berat-berat sebenarnya ya beda-beda-beda kita kerjasama di Indo kalau kita kerja di bangunan di Indo itu kita ngangkat kalau kita kerja di proyek di luar negeri di luar negeri kita itu percaya pakai otak Oh betul-betul pakai otak bukan otak bukan tenaga tapi otak yang kita kerja jadi walaupun berat juga terlalu berat ini otak kita dari orang-orang otak kita main kita mulai bekerja seandainya kalau otak kita nggak bekerja kita pun nggak bakal bekerja Mas bener-bener Hai kerja di lapangan yang enaknya kayak gini Mas kerja 10 jam kerja beratnya cuma tiga jam yang beratnya yang beratnya itu selebihnya itu lebihnya geram ya santai-santai santai jadi banyak santainya dibalik-balik nah beda sama yang pabrik-pabrik di sini kan kalau saya 10 jam atau 12 jam sepanjang waktu itu ya di posisi terus-terusan pulang berhasil itu benar ya walaupun ringan juga walaupun ringan kerja di pabrik tapi faktanya memang agak itu kayak kena tekanan gitu ya beda sama yang proyek ya ya karena kita juga kan Mas kerja-kerja di lapangan kan kerja di lapangan itu kita kan harus punya Hai pemikiran yang lebih luas lagi kan Hai apa-apa ya apa yang belum kita kerjain itu kita yang harus dikerjain itu Mas harus mencoba ya harus mencoba ya harus mencoba yang baru lagi ya pasti ada yang baru terus kita balik lagi kerja di pabrik seandainya kita kerja di pabrik ya kerja di pabrik gitu ya kerjanya kayak gitu nggak mungkin kita itu bakal ngerjain itu terus beda sama kerja di lapangan Mas kalau kalau kita kalau kita kerja di lapangan itu ya kalau kalau kita dikerja di lapangan itu ya Hai penasaran Mas apa yang belum kita dikerjain itu pasti bakal dikerjain pasti pasti bakal dicoba itu mas bete sama di pabrik kalau dipakai gitu ya bagaimana itu aja itu satu bagian nggak ada apa ya nggak bisa nggak ada ganti lah mungkin ganti nggak ada apa ya variasi pengalaman pengalaman variasi yang variasi ini kurang betul-betul betul-betul nah sebentar saya mau nanya lagi kan cuaca di Indonesia kan agak itu agak panas tuh kalau disini agak tinggal gimana dengan masalah cuaca yang di lapangan itu menghadapi cuaca yang sangat ekstrim dinginnya itu kita sebagai tinggal di Eropa Aya atau di Eropa ini sepanjang waktu dingin terus memasuk masakannya Eropa kita beda sama tinggal di Indonesia kita bekerja di min 16 16 10 11 kita bekerja itu dibawa turunnya salju bekerja lapangan tanpa ruangan tapi kuat-kuat nih ya Alhamdulillah eh ngeri 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 bayangin bro ya minus min lo minus 16 16 kalau sekarang sudah kerja di lapangan kalau sekarang udah berkurang sekarang kita udah mau mulai musim panas tapi tetap dingin cuma sedikit dinginnya sedikit yang bikinnya angin ya mas kerja di lapangan wajiban itu aslinya bikin dingin angin ngin meters y�ofidian musim suap aja tuh kalau enggak nging enggak dingin yan enggak tinggal bagi kami yang tentang penjuan keluarga kita bentar tak mundur- farming nothing yang pekerja di lapangan harus tetap semangat oleh smart juanya Mas Bro kayak gitu lah jadi kita tuh seperti kayak tauf ya gitu lah siap lah lagi itu yang masih ngelang-ngeluh di Polandia itu gimana kabarnya sedangkan kami itu kerja di luar tanpa ruangan kita bekerja di atasnya musim ini kalau di pabrik pasti ngelang-ngeluh alah ribet itu bukannya di lapangan di buka bukti buka sebulan-bulan lagi hampir gua tahu ngeri di lapangan musim dingin nggak tahu musim panas musim panas aku terjang musim dingin aku terjang banteng membayangkan di proyekan katanya keras itu lebih ringan tapi kebanyakan sugesti orang-orang Indonesia di Polandia itu kebayangannya masih kerja di Indonesia bener-bener proyek itu berapa berapa manual apa segala macam kalau di luar negeri kekerjaan semua dari Sipo keamanan diutamakan namanya no safety no tomorrow seloganya no safety no tomorrow kita bertemu sama masaris kita di mana ini di wilayah kita tinggal di perbatasan Jerman-Jerman Jerman-Jerman jadi pengalaman gimana kerja apa namanya suka duka lah dari proyek itu ya sudah banyak canda tawa kan bisnis kita jualan kita bekerja itu sambil jualan di lapangan itu jualan saya tahu pinat dikasih mobil juga Mas Bro jadi dari agensi itu kasih mobil ke orang Indonesia untuk kerja lah itu kita disini para yumpir-yumpir sendiri dikasih mobil mobil jadi sendiri boleh mau apa dia sendiri punya mobil tapi dikasih mobil juga mau kasilitas dikasih ya semua musim dingin kita free free semua kita pekerja lapangan kita lengkap full full Ane semua yang buat kita dikasih itu kelebihan-kelebihan lah kelebihan daripada kelebihan jangan takut dingin kita udah tahu di Eropa itu dingin kapan kita takut kerja di luar coy Eropa kan udah tahu kita kerja dingin kan Eropa kalau kita takut dingin ya udah dan lu lagi panas banget Indonesia netizen yang banyak telurnya dikasih dingin dingin panas panas semua manusia tinggal kita mengisiin kita di lingkungan kayak gitu harus relatasi Hai di project apa ya pekerjaan kita beda-beda semua ini ini sebagai peter ini elektrikal saya sebagai yang ikutnya warehouse kita ambil barang dari ini sama bagian bolt-bolt baut dan ini tukang pinat ini calon peter ya kalau misalnya orang boleh masuk itu biasanya bagian apa itu sama-sama sama saya saya juga dulunya ini saya ini berjalannya waktu nanti kan ada pengalaman-pengalaman kita naik-naik-naik-naik pengalaman juga kepercayaan nah itu juga juga pentingnya kita tinggal di Eropa tapi kita bakal bersama orang Asia Eropa Korea Korea India kita sama-sama orangnya Asia Asia kalau di proyek itu kan masih kejar bekerja bisa nyari sekir sama ilmu biar bisa dikembangkan di rumah apa itu ada musuh utama yang terjadi apa proyek itu ya itu cuaca itu musuh utama musuh utama itu cuaca kalau masalah kejalan bisa dienteng ya yang penting tebal kupingnya nah itu aja maksudnya agak berat-berat ama kayak gitu kita sama-sama orang Asia soalnya orang Korea itu biarpun galak masih bisa menuntun kalau orang-orang sini orang-orang Eropa dia nggak menuntun kalau orang-orang korea masih di orang-orang Asia lah ya masih punya perasaan sepan satun masih ada jujur tinggi atas begitu lah mas pro ini perbedaan-perbedaan proyek antara pabrik jadi kalian pilih yang manalah terserah terserah kalian kalian sukanya cocoknya bukan sukanya cocoknya di pabrik ya mungkin pabrik kalau kalian cocoknya di proyek oke lah proyek kayak gitu jadi nggak saling ini lah nggak saling sini misalnya tapi satu mas Haris jangan coba-coba kalau Anda ingin ke proyek ke lapangan jangan coba-coba-coba mental harus dikuatkan mental bener-bener itu kita setiap hari itu pasti berperang iya dengan cuaca itulah ya perang bawah dengan cuaca bener-bener kabur kita kan dia bawa orang kan maka iya rugi sendiri bener-rugi jadi jangan pernah coba-coba kalau mau masuk ke proyek harus tekan-kankan bulatlah tekan-kankan hati-kankan 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 itu harus dikuatkan sekuat-kuat sebagai contoh ya sudah contoh nih Mas Malik nih hampir 2 tahun ngeri mas bro 2 tahun 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 kalau ini pabrik enteng lah orang biasa juga kuat ini proyek di luar rokok dingin buat melawan cuaca dinginnya Eropa nih semua musim dialami-alami bahwa musim panas dingin semingguan gugur gugur salju salju bahkan sampai min 17-17 min yaitu minus dari sebagian juga-dukanya gitu ya bagiannya kagak enaknya bagiannya enaknya kagaknya enaknya kagaknya enaknya kagaknya 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 ringan gitu ya yang pasti kita itu orang-orang proyek mensyukuri apa yang kita dapat benar-benar kita bersyukur lah kita senantiasa bersyukur kalau kita tidak apa kalau ngelang lu seperti gaji kurang ya kurang terus ya kurang-kurang gua aja belum berangkat tetap semangat kurang terus sudah semangat jangan lupa Hai dengai lagunya bundan tetap semangat jangan lupa YouTube-nya Mas Aris ya di subscribe Mas Aris jangan lupa Mas Aris adik-adik mas bro ya ini sekarang saya boleh komen-komen sama lagi satu Eko Eko Cahyo Jawa 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 Eropa 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 promosi my my friend my brother ya udah kayaknya udah dulu ya melakukan dari kemungkinan serta orang-orang What's up man? What's up, what's up man? It's me, it's me Eko, and you? I'm Malik Yeah, we are... Worker I am worker in Polandia Yeah, and he is my friend, my good friend My friend, my brother So, you should come here, man, to Poland I am posisi iron worker Iron worker This one by Peter What is your name, brother? My name is Eko Eko, where are you from? Kebumen Kebumen, Jawa Tengah Satu, dua, three Salam, ngeri 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 Polonia Safety 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 Okay, okay, ya, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 To Wabarakatuh